Pertama adalah bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan tentang perdoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 atau COVID-19. Dengan nomor KMK HK 0107 garis miring Menkes, garis miring 413, garis miring 2020. Ini adalah revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat. Revisi ini adalah serial yang kita gunakan sebagai perdoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi perdoman bagi pengendalian COVID-19 ini baik oleh pemerintah, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga perdoman bagi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di tanah air, termasuk juga perdoman bagi seluruh tenaga kesehatan, termasuk semua pihak yang terkait dengan upaya pengendalian COVID-19 ini. Ada sembilan bab di dalam perdoman ini, sama dengan perdoman yang lalu, namun secara prinsip ada beberapa perbedaan mendasar yang sudah barang tentu kita akan segera sosialisasikan secara terus-menerus. Kita awali serial dengan melalui daring pada besok pagi dan siang, kemudian berturut-turut sampai dengan hari selasa minggu depan yang akan kita hadirkan seluruh kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota dan para pihak yang terkait lainnya. Di dalam bab ketiga tentang survei epidemiologi, kita menggunakan beberapa definisi operasional yang baru. Di antaranya kita tidak lagi menggunakan definisi operasional yang ada di revisi 4 dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa kejala, kasus konfirmasi, kita akan rubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kemudian kita juga akan mendefinisikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, dischartered, selesai isolasi, dan kematian. Tentunya ini akan memiliki pengaruh terhadap sistem pelaporan yang nantinya akan kita lakukan di hari-hari berikutnya. Secara prinsip dan mendasar tidak ada perubahan di dalam kaitan dengan kita mengidentifikasi kasus ini, tetap dengan menggunakan basis penegaan diagnosa pemeriksaan antikin dengan real-time PCR atau menggunakan TCM. Sekali lagi, ini adalah berbasis pada pemeriksaan antikin, bukan melakukan pemeriksaan antibody. Oleh karena itu, sudah saya sekalian secara garis besar, nanti secara terus-menerus akan kita sampaikan, bahwa kasus suspek itu ada tiga kriteria. Di antaranya adalah kasus infeksi saluran pernafasan yang akut, di mana di dalam riwayat penyakitnya dalam 14 hari sebelum sakit, dia atau orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi lokal transmission atau penularan lokal. Maka kita masukkan ini dalam kelompok suspek. Kemudian yang kedua, dalam 14 hari terakhir, pernah kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif atau kontak dengan kasus probable. Kontak dalam hal ini adalah kontak dekat. kontak dekat kurang dari satu meter tanpa pelindung dengan waktu sekitar lebih dari setengah jam, dan seterusnya. Maka ini juga kita masukkan di dalam kelompok kasus suspek. Atau kemudian infeksi saluran pernafasan atas yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, dan tidak kita ketemukan penyebabnya secara spesifik yang meyakinkan bahwa ini bukan penyakit COVID. Artinya, kita curiga bahwa ini adalah COVID, maka kita masukkan ini di dalam kelompok suspek. Kalau kita lihat pada revisi keempat, maka semua kasus PDB adalah kasus suspek. Bahkan kasus PDB di mana ada keluhan ISPA dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif, itu pun masuk di dalam kasus suspek. Kemudian yang kedua adalah kasus probable. Ini adalah penderita dengan infeksi saluran pernafasan berat disertai dengan gangguan pernafasan, ARDS, atau kemudian meninggal, yang klinisnya meyakinkan bahwa ini adalah COVID. Itu bisa kita dapat dari gambaran ronsen paru, misalnya. Kita dapatkan dari gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah, misalnya. Dan ini belum terkonfirmasi pemeriksaan RT-PCR. Maka ini kita masukkan di dalam kasus probable. Oleh karena itu, kasus probable ini adalah kasus yang klinis. Kita yakini COVID kondisinya dalam keadaan berat dengan respiratory, akut respiratory distress syndrome, ARDS, atau ISPA berat, dengan gangguan pernafasan yang sangat terlihat, namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa COVID melalui RT-PCR. Ini adalah kasus probable. Berikutnya adalah kontak erat. Ini artinya kontak dengan konfirmasi, kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable, kita masukkan di dalam kelompok kontak erat. Kemudian kasus konfirmasi ini tentunya sudah melalui pemeriksaan PCR dan hasilnya positif, bisa dengan gejala simptomatis atau tanpa gejala asimptomatis. Ini adalah termasuk di dalam kelompok pasien yang konfirmasi. Oleh karena itu, saudara-saudara, basis perhitungan inilah yang kemudian akan kita gunakan mulai hari ini untuk melakukan pelaporan data COVID-19.